Asli 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 disini kita bisa melihat ternyata tidak pernah datang ke Malaysia tapi sering datang ke Indonesia dan sudah tiga kali tapi yang disayangkan bukan masalah datangnya Nah disayangkannya adalah ya kan pemuka-pemuka agama memberi contoh yang seperti ini Ini Allahu Akbar ya Allah Toleransi boleh tapi jangan sampai kita itu menindakkan ataupun merendahkan hak kita sebagai umat Islam Allah ternyata Malaysia menjaga kemurnian Islamnya dengan seperti ini Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ca'amun Jeb Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Allah alamin Oke guys viral kali ini ya akhir-akhir ini viral banget di tiktok ya Banyak istilahnya sambutan-sambutan daripada Menteri Agama dan juga Presiden Jokowi Kepada Pop Perancis ya Dan disini disambut meriah di Indonesia Dan kenyataannya ya guys ya ternyata tidak pernah ya Istilahnya Pop-Pop ini berada ataupun berkunjung ke Malaysia Kok bisa begitu Nah kita akan menonton sebuah pembahasan yang sangat-sangat menarik sekali Terutamanya kepada kita yang beragama Islam Kita harus mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai Supaya tidak salah persepsi dan kita juga bertambah ilmu pengetahuannya Seperti itu ya teman-teman Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya Let's go Oke Pop ini datang ke Indonesia dan ini reaksi orang Islam disana Cium tangan dan ambil berkat Juga bagi menghormati pop tersebut Azan di TV dimutkan hanya guna running text saja Adakah patut orang Islam buat macam itu Kok saya ya ya saya gak nonton TV sih guys ya Baru tahu kalau kabarnya seperti ini Maaf karena memang saya tidak begitu suka menonton TV gitu ya guys ya Jadi memang informasi kalau masalah-masalah seperti ini ya kan Nah saya biasanya kalau nonton berita itu di Youtube aja gitu kan Nah karena di rumah itu ya TV itu hanya untuk ya sebatas hiburan anak-anak gitu ya guys ya Kalau saya gak begitu nonton TV Tapi kalau memang terjadi hal demikian ini sangat-sangat disayangkan sekali Dan siapa pop yang datang itu sehingga umat Islam perlu tunduk pada dia Juga kenapa pop vertikan ini tidak pernah datang ke Malaysia Kita akan share dalam video kan Nah nah gak pernah datang ke Malaysia tapi datang ke Indonesia Wow ini pembahasan yang sangat menarik sekali yang perlu kita dengar Nah tonton sampai habis biar tidak salah faham ya guys ya Jadi tengok video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua apa khabar Semoga saya selalu dan dipermudahkan dalam segala khusus Pertama sekali video kali ini hanyalah untuk orang Islam sahaja Jika anda bukan Islam anda boleh skip Sebabnya boleh jadi ia akan membuatkan anda tidak tenang nanti Untuk pengetahuan sahabat semua Seorang pop besar Kristian ataupun ketua negara Vertikan Yang mana adalah seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia Dan sebenarnya Vertikan ini adalah dikira sebagai satu negara terkecil di dunia Yang terletak di bandar Rom Dan bandar Rom sendiri itu adalah ibu negara Itali yang mempunyai datuk bandarnya Keluasan negara Vertikan ini hanya sekitar 0.44 km Dengan populasi hanya sekitar 880 orang Yang kesemuanya adalah pendeta agama Jadinya pemimpin tertinggi Katolik ini telah datang ke Indonesia Dia ialah Prof. Francis Ia datang ke Indonesia bermula daripada 3 September sehingga 6 September Dan kedatangan beliau ini memang disambut dengan merialah dengan baik oleh orang Indonesia Disambut dengan baik juga oleh menteri agama dan lain-lain Mereka salah pop dan sebagainya Sebenarnya sahabat semua pop besar daripada Vertikan ini datang ke Indonesia dah 3 kali Daripada pop terdahulu lagi iaitu pop John, pop Paul dan sekarang ialah pop Francis Antara tujuan pop Francis ini adalah untuk melakukan Misa Iaitu merupakan satu bentuk ritual ibadah keagamaan Dalam tradisi agama Kristian terutamanya gereja Katolik lah Iaitu memperingati hidup, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Dan kali ini ia diadakan secara besar-besaran di Stadium Glora Bung Karno Dan untuk info kepada kita Misa ini bukan sekadar ritual ibadah Ia juga merupakan peristiwa sacramental yang diakini Yesus hari itu akan datang secara nyata dalam roti dan anggur kudus Yang mana Misa ini dapat merujuk kepada beragam bentuk peribadatan Yang menitik beratkan kepada penjemuan kudus sebagai bahagian integral daripada ibadah Itu yang mereka yakinilah Dan pada hari tersebut juga di Indonesia Sewaktu mereka melakukan Misa Azan diminta untuk tidak dikemandangkan di televisyen-televisyen dalam semua saluran TV di Indonesia Kerana upacara itu dilakukan secara live Azan pun hanya boleh menggunakan running text sahaja Begitu nak membesarkan hari tersebut Sedangkan populasi Islam di Indonesia ini lagi besar dibandingkan dengan agama-agama lain Tetapi mereka minta seperti itu dan sebagaimana viralnya surat daripada beberapa orang pimpinan Dan perkara tersebut ada juga segelentir orang kestian sendiri yang bantah Sebabnya tidak ada keperluan pun untuk menyekat lawan azan Hanya sekadar upacara Misa Kenapa perlu menghentikan syiar Islam? Bila kau nak buat ritual pada hari tersebut Kau nak buat, just buatlah Dan tidak perlu pun berhentikan sesuatu yang memang syiar dah di dalam sebuah negara tersebut Itu antara komen-komen mereka lah Kalau pendapat korang macam mana? Perlukah buat macam itu? Untuk pengetahuan sahabat semua Pop ataupun pimpinan besar daripada Vertikan ini tidak pernah datang ke Malaysia Kenapa? Antara sebab utamanya ialah pemimpin di Malaysia tidak pernah pun memberikan jemputan kepada mana-mana pop besar Ia adalah kerana kerajaan Malaysia sebelum ini mempertahankan hak negara Islam Dan juga Melayu itu sendiri Buat masa sekarang setakat inilah memang tidak ada lagi pop besar yang pernah datang Dan buat ritual besar-besaran di Malaysia Tetapi di Indonesia ia dah pun dinormalisasikan Dan kita boleh tengok sendirilah bagaimana Indonesia mengaluh-aluhkan kedatangan pop dengan begitu meriah Jadinya dengan kedatangan pop ke Indonesia ini Terjadilah satu kejadian yang viral di media sosial Iaitu orang Islam yang memakai songkok, pergi salam dan cium pop Dan juga ambil berkat Dengan mana pop tersebut meletakkan tangan pada kepala orang tersebut Jadinya perkara ini memang mengundang pelbagai kontrol bersih lah di kalangan umat Islam Kerana nak hormat dan ambil berkat bukan kepada pop Tapi kepada tok guru, kepada ustaz-ustaz, kepada ibu ayah kita Lebih-lebih lagi orang tersebut bukanlah orang yang beragama Islam Yang pemimpin agama besar Katolik Bahasa mudanya biarlah pengalut mereka sahaja yang buat macam tu Kita tidak perlu untuk buat macam tu Tetapi sahabat semua sebelum ini pun sebenarnya ada-ada orang Islam yang minta berkat kepada Tok Sami Minta berkat daripada Iron Jisan Tok Sami Kita dapat lihat sendiri orang Islam dengan pakai tudung, melutut, menadah Tangan mereka meminta berkat kepada Iron Jisan yang dibaca oleh Tok Sami Dengan sebab apa? Pasti ada harapan untuk keberkatan dan sebagainya Kita tahu sopan santun di Nusantara ini memang tak asing lagi Lagi-lagi kalau salam cium tangan, minta berkat itu dah memang biasa bagi kita Kerana kita dididik seperti itu bagi menunjukkan rasa hormat dan adab kita Kepada orang yang lebih mulia daripada kita seperti ibu bapak kita dan guru-guru Dan secara asasnya tidak ada masalah pun bagi kita umat Islam Untuk salam dan penyapa non-muslim yang menjadi masalah ialah bila ianya berkaitan dengan kepercayaan akidah kita umat Islam Bila kita percaya dan yakin bahawa ada keberkatan, ada hikmah, ada pelbagai kelebihan Jika kita dapat cium tangan dan didoakan dibelai oleh pemimpin agama lain Juga bila kita diringis dengan air suci mereka dan sebagainya Yang ini memang tidak boleh dan memang dilarang Kerana yang pertama akidah mereka dan juga Tuhan mereka adalah lain Mereka mensyirikan Allah, mereka tidak menyembah Allah Bagaimana mungkin kita yang menyembah Allah ini mengharapkan keberkatan dan dilimpahkan rezeki kepada makhluk yang menyikutkan Allah Apatah lagi kita yakin benda tersebut ada keberkatannya Dengan kita didoakan, diringis dengan air, maka segala bala akan hilang Itu memang tidak ada dan tidak perlu Kerana Islam ini dah pun sempurna dan kita berharap meminta mengadu hanya kepada Allah Bukan kepada makhluk kerana makhluk di dunia ini lemah Hanyalah Allah yang maha berkuasa Kita tidaklah boleh meminta dan mengharap kepada makhluk Lebih-lebih lagi orang yang menyikutkan Allah Tidak boleh Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang bermaksud tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan Jadinya jangan kita percaya dan yakin mereka yang menyikutkan Allah Yang dapat memberi kebaikan kepada kita daripada sudut airin jisan, daripada sudut berkat mereka Kerana orang yang syirik itu adalah satu kezaliman yang besar Sebagaimana firman Allah SWT Inna syirka la zulmun azim Yang bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar Jadinya sebagai Muslim ini kita kena ada pegangan Lakum dinukum waliyadin Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita Kita tidaklah perlu lagi untuk menyebok dan melibatkan diri di sana Biarlah pengarut mereka sahaja yang buat seperti itu Tidak ada keperluan untuk engkau ambil pot di sana Ambil tempat di sana Berilah ruang kepada pengarut mereka sahaja Engkau yang Muslim ini tak ialah sibuk-sibuk Kalau nak toleransi pun biarlah berpada-pada Tidak perlulah ia menidakkan ataupun merendahkan hak kita sebagai seorang Muslim Sebagaimana sebelum ini juga Samir Buddha melakukan ritual di dalam masjid Juga selawat di dalam gereja Ya Nabi, salam alaikum Ya Rasul, salam alaikum Ya Habib, salam alaikum Salawatullah, salam alaikum Ya Rasul, salam alaikum Ya Habib, salam alaikum Salawatullah, salam alaikum Ya Rasul, salam alaikum Ya Rasul, salam alaikum Dan mengangkat juga membesarkan berhala sebagai sembahan mereka Kerana kelakuan seperti itu Bukanlah lagi toleransi Tapi dah jadi toleransi Para sahabat Nabi dahulu Begitu kuat dan tegas Bila melibatkan Islam Sebagaimana Ubayr bin Amir Bila dia berjumpa dengan Muslim Dia tidak turun pun daripada kedai Di istana Rustum Kerana tidak mahu tunduk Kepada mereka yang bongkak Begitu juga para sahabat Nabi Yang berhijrah ke Habsyah Mereka tidak tunduk apatah lagi Minta berkat kepada Raja Kristian pada ketika itu Kerana kita umat Islam ini Ada nilai yang tinggi Islam yang kita simpulkan dalam diri kita ini Adalah agama satu-satunya yang Allah rida'i Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna dina a'indallahu islam Sesungguhnya agama yang benar dan dirida'i Di sisi Allah ialah Islam Kita ada prinsip dan pegangan Akhir sekali sebagai Muslim Kita jagalah apa yang Allah rida'i Dan tinggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah untuk kita Lebih-lebih lagi merendahkan diri kita kepada orang lain Jadi cukup sekedar itu sahaja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Toleransi boleh tapi jangan menindakkan Merendahkan hak Allahu Akbar Malu guys Tapi Kenyataannya memang sudah seperti itu Yang terjadi Mungkin ya Kekuatan Pengetahuan ilmu Saudara-saudara kita mungkin kurang Seperti itu Makanya Mungkin pemuka-pemuka agama Ataupun para ustad Para kiai Para sheikh Para habaib Dan lain sebagainya Lebih Apa namanya itu Menyampaikan lagi Bagaimana hak-hak kita Bagaimana toleransi Dan hat-hatnya Seperti itu ya guys ya Dan mungkin kalau kita Yang dari pesantren Istilahnya kita sudah pernah mengaji Mungkin kita Tahu akan hal itu Itu tidak benar Seperti itu Tapi kalau kita lihat Petinggi-petinggi agama saja Seperti itu Allahu Akbar Ini Jadi Jadi sebagai contoh Gitu jadinya kan Padahal itu dalam agama Tidak boleh Seperti itu ya guys ya Dan Saya kaget juga Bahwasannya Ternyata Pop-pop seperti ini itu Tidak pernah datang ke Malaysia Dan mereka menjaga Ya Kemurnian Islam Di sana Masya Allah Allahu Akbar Dan Ya Tidak ada salah disini Karena Toleransi itu sendiri ya guys ya Tapi kalau toleransinya Kebablasan Ya itu Tidak benar juga ya guys ya Dan semoga video ini Dapat menjadi Tambahan Ruasan Baik kita Umat Islam ya guys ya Jadi disini Kita bisa belajar Disini kita bisa Mengetahui Mana yang benar Mana yang boleh Mana yang tidak boleh Seperti itu ya guys ya Dan semoga Bermanfaat untuk kita semua Cukup ini saja videonya Terima kasih Terima kasih juga Kita ucapkan kepada Abang Hashim Kasuin Yang sudah menasihati Kita semua ini ya guys ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like share, komen, dan subscribe Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax